Oke, jangan lupa like, komen, share channel Isma 14 ya Assalamualaikum, salam, ciao Tuh orangnya ada di belakang Halo, Assalamualaikum, selamat siang Balik lagi di channel gue Isma 14 Nah, hari ini gue ada di Pasar Ikan Gias Parung Di hari Minggu, di lapaknya Bang Anggi Nah, Bang Anggi ini setiap hari buka nih Setiap hari buka ya Dari sini sampai Minggu Tapi, kadang juga tutup Jadi harus ada janjian dulu Atau tanya dulu sama Bang Angginya Nah, kita kedapangan tamu langsung dari Solo Belanja ikan, lohan dari Solo Dan salah satu dari subscribe Isma 14 Jangan lupa like, komen, share, dan channel gue Isma 14 ya Bila bermanfaat Bila pengen gak ketinggalan informasi aku, Dad Nyalain lonceng pemberitahuannya Nah, kalau kalian bener-bener pengen ingin channel ini berkembang Subscribe kalian, sangat berhenti buat perkembangan di channel Isma 14 Terima kasih ya Assalamualaikum, salam, ciao Lanjut Ini di lapak Bang Anggi ini wajah baru ya Jadi ada sedikit tambahan Ini raknya dari samping posisinya ada Tuh Biasanya kan semua berderet ke sana gitu kan Berderet ke sana, sekarang ada posisi dari samping Seperti ini ya Tuh, eh, jadi tambah cangkep Ini bakal ditambahin lagi Nih, jadi buat temen-temen yang pengen belikan lohan Gak pengen ketinggalan Langsung aja mampir ke sini ya Di lapak Bang Anggi, di pasar ikan Dias Barung Senin sampai minggu buka Tapi kalau pengen, jangan-jangan dulu lebih enaknya Tanya-tanya dulu, takut deh ikan yang mau dicari Udah di-show out seperti ini ya Kayak gini Oke lanjut Nah, ini ada kedapetan subscriber dari Dari mana tadi Pak? Dari Solo Namanya siapa? Dari Solo ke sini naik apa Pak? Naik bis Naik bis ya? Berapa lama perjalanan? 12 jam lah 12 jam ya? Iya Belanja apa aja nih? Belanja lohan sama Kling lohan SRD Kling lohan SRD ya? Iya Tuh, berapa ekor kira-kira? Ada 3 ruang Oh 3 aja ya? Iya Buat di ternak apa? Buat di jual lagi di sana? Buat di jual lagi Pak Tuh, buat di jual lagi Tadi dari Solo langsung kemari ya? Iya Oke Suka-dukanya gimana perjalanan? Macet Jalan-jalan Jakarta macet ya? Iya Solonya dimana Pak? Di Kartosuro Kartosuro Makam Haji bukan? Bukan Makam Haji masih urus-terus Oh, masih lurus lagi? Iya Berarti masuk kotanya ya? Iya Kota Solo Camatannya apa? Camatannya biasa Tosuro itu Bang Kartosuro? Camatannya Dumpang Oh, gitu Nah, ini kalau jualan lohan itu versinya gimana kalau di sana? Kayak gini juga atau gimana? Iya, bergantung pasar tuh Bergantung pasar aja ya? Iya Tapi minatnya banyak ya? Alhamdulillah Oke, terima kasih Mas ya Oke, lanjut Salah satu dari subscribe Isma 14 Jauh datang dari Solo Mampir ke Pasar Rikan Rias Barung Nyari ikan ginian Langsung ke sini Maksudnya apa? Nyari ikan lohan ginian ya? Nah, nyari ikan ini Ikan lohan ini Mulai dari Kampa, SRD, dan sebagainya Langsung dari Solo Nah, jangan lupa tuh Nanti kalau misalnya pengen beli atau pengen cari Bisa nisip ke orangnya Nanti kontaknya gue mintain ya Lanjut Nah, ini banyak stok nih baru datang Kira-kira hari Jumat yang lalu Malam Jadi buat temen-temen yang pengen cari Bisa langsung ke sini Hari Minggu juga masih buka Tuh, ikannya udah naik-naik semua ya Panganin jenung-jenung semua Seperti ini bentuknya Ini adalah SRD Mengenai harga nanti bisa langsung kotak aja Penganggi Lebih enak sih datang langsung ke sini ya Jadi nanti bisa milih-milih Bentuknya seperti apa Lohannya kayak gimana Ini lohannya bener-bener cantik-cantik semua Size-nya adalah size yang paling cocok Buat pengen dipelihara Pembesaran Jadi nanti bisa nikmatin Oh, ternyata ikannya Baik segini, segini, sampai segini Itu tips dari gue Nah Di sini juga menyediakan petina Nanti tinggal tanya aja Sama pengangginya Ternyata kayak gimana Oh, ternyata cantik banget ya Ikannya udah berani-berani banget ini Pokoknya mantul-mantul Lanjut ya Nanti kita akan shoot Ikan kampak Genggokannya ya Seperti ini ya Lanjut ya Kalau ini adalah burayak Kampak Ada satu sama ekor Lanjut Ini kampak F3 apa nih F2 F2 Sampai jam berapa bu? Nanti bukanya nih Pagi udah buka Nah, ini ada kampak F2 Nanti kita akan bikin satu channel khusus Perbedaan kampak F1, F2, F3 Dan lain-lain jenisnya ya Kayak gimana Karena gue sendiri juga Masih agak kurang mudeng Soal Bukan know how Apalagi jenisnya Kampak gitu F1, F2, F8 Dan sebagainya Dan sebagainya Saksikan terus channel gue Isma 14 Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Bila kalian tidak ingin ketinggalan informasi Silahkan nyalakan lonceng pemberitahuannya ya Nah, kalau biasanya sih Kalau gue Nge-vlog kayak begini Suatu hari Insya Allah langsung tayang Tapi tergantung sikonnya juga ya Tergantung sinyal juga Lanjut CWA juga CWA 90% Ada marking Tanda hitamnya di sirip atas ya Seperti yang terlihat Oke Tuh ya Di sirip atas Kayak gitu tuh Ini CWA Atau dilihat dari Saluran ininya nih Juga kelihatan tuh Tuh ya Kalau kayak begini Emang kurang betel Jadi harus diangkat dulu Nanti kita bisa lihat Tapi kalau kayak gini Nggak usah Dari kayak gini aja Dicukup Karena hampir 90% Rata-rata Ada tanda hitam di atasnya Ini siripnya Ini ada CWA Dijual juga Dilapak Bang Anggi Jadi kalau Buat temen-temen Pengen cari Atau pengen belajar progress Silahkan Dibeli aja Tanya aja Masih ada stok Atau enggak Oke lanjut ya Tapi CWA ini juga Bagus nih Warnanya jadi semua Matanya merah Mantep ini Lanjut Is that good? Nah Wajah baru Dilapak Bang Anggi ini Temen-temen bisa Melihat sendiri Posisinya Seperti ini ya Tuh Kayak gini Jadi Ada Katrak Ada di tengah Biasanya kan Lawang panjang gitu Sekarang ada di tengah Terus ditambahin juga Jadi buat temen-temen Yang pengen cari Ikan lohan Nanti akan dibuat Posisinya Kampang sebelah sini SRB sebelah sini Atau ini sebelah sini gitu Jadi Enggak diacak-acak lagi Nah Biar enggak kehabisan Tertarik langsung aja Datang ke sini Yang dari pulau Yang dari jauh Luar kota Bisa langsung Mampir ke sini Bisa ngeliat ya Inilah koleksi Ikan lohan Dari lapaknya Bang Anggi Hari Minggu juga buka Kalau di sini Jadi buat temen-temen Yang pengen Beli ikan lohan Di Bang Anggi Bisa kontak aja Perjanjian Langsung ditangani Sama Bang Anggi Nanti nomor haknya Seperti biasa Ada di kolom vlog video Seperti biasa ya Sama di kolom Description Nah Salah satu koleksi Dari ikan lohan Yang Bang Anggi Seperti ini Jadi Bang Anggi Juga ada GB Kampak Sedang di progress juga Tapi kalau pengen cari Atau pengen beli GB Kampai seperti apa Silahkan kontak langsung Setelah privat ya Oke lanjut Ini adalah SRC Short Body Atau semi bonsai Semi bonsai ya Ini lebih dominan ke semi bonsai Bukan ke short body Bentuknya seperti ini Ini kepalanya gede banget Ini Salah satu ikan yang Paling lamak Di sini Ya Lihat perutnya buncit Kepalanya jenong Betul-betul luar biasa ya Seandainya Kalau kita bikin challenge Menggoreng ikan lohan Itu kayak gimana ya Ya betul kayak gini Apa itu dalamnya Isinya daging atau angin Kita gak tau ya Karena kalau diperhatiin Kurang lebih ya Mirip-mirip dikit Karena dia Kalau gue perhatiin ya Dari perawakannya Mirip seperti ikan mujaer ya Ikan Oscar Kalau Oscar dulu Mungkin pernah digoreng Tapi kalau ikan lohan Belum pernah coba gitu Kalau arwana pernah Penang Lihat aja Dimasak Karena Udah Tumur sepuh ya Dan Diganti sama yang Agak mudahan Nah seperti ini Ikan lohan Dari lapaknya Bang Angli Tuh Merah banget lagi Apalagi yang ini Tuh Perutnya buncit Kayak perut saya Kalem 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 Ya seperti ini Di lapak Komohi Bang Anggi Harganya mulai Sekitar 200 ribuan Kalau pengen cari Pengen beli banyak Silahkan kontak aja Langsung Nomor hp-nya Bang Anggi Lebih enak Langsung dateng Jadi langsung bisa nego Lanjut Ini lagi banyak banget Ikan SRD ya Di area Sampai kemasa-masa Tuh Seperti yang terlihat ya Lanjut Sampai kemasa Dua mingguan lagi Selurang Banyak lagi Wihdi Dua minggu lagi ya Segede apa Segede gini juga Ini udah gitu Sampai kegejaan 5 cm 5 cm Oke lanjut Sampai ketiga Sampai kemasi Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton